Hai sobat terkini, welcome back to youtube channel terkini media korea masakin Siapa nih yang udah nonton drama My Liberation Notes? Mr. Gu yang diperankan oleh Sun Sok Gu berhasil membuat para penggemar drama korea jatuh cinta dan penasaran dengan sosoknya Saking kagum dan bapernya dengan karakter Mr. Gu, netizen Indonesia di media sosial ramai memperbincangkan dan memanggilnya dengan nama Pak Gunadi Inilah 5 karakter Sun Sok Gu, sosok gentleman dalam serial drama My Liberation Notes Tonton videonya sampai habis, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya Pertama, Sun Sok Gu sebagai Mr. Gu di drama My Liberation Notes yang berhasil mencuri perhatian penonton Dalam drama My Liberation Notes, Sun Sok Gu berperan sebagai Mr. Gu dipasangkan dengan artis ternama Kim Ji Won Yang didapuk sebagai anak bungsu bernama Yeong Mi Jong Mr. Gu adalah sosok misterius yang bekerja dengan orang tua Yeong Mi Jong Kedekatan Mi Jong dengan Mr. Gu berawal dari Mi Jong meminta bantuan untuk memindahkan alamat surat tagihan bank Ke alamat rumah kontrakan Mr. Gu Kisah percintaan Mr. Gu dan Mi Jong bikin penonton ikut baper Karena keduanya sama-sama memiliki karakter introvert Dalam diam, keduanya menjalin cinta Tidak banyak bicara tapi mengemaskan Dua, di dunia nyata pernah menjadi CEO perusahaan alat distribusi mesin Sebelum terjun ke dunia akting, ternyata laki-laki kelahiran Korea 7 Februari 1983 ini Dulunya adalah CEO dari perusahaan besar alat distribusi mesin Yang sudah didirikannya sejak 2003 Diketahui bahwa perusahaan besar alat distribusi mesin tersebut Memiliki penjualan tahunan sebesar 5,5 miliar won Atau sekitar 64 miliar rupiah Tak hanya itu, saat ini memiliki lebih dari 30% saham perusahaan tersebut Ketiga, debut akting figuran di film Scarlet Innocence pada tahun 2014 Sun Sokgu mulai aktif di dunia hiburan di tahun 2014 Debutnya sebagai figuran di film Scarlet Innocence pada 2014 Dan Blackstone pada 2015 Lalu di tahun 2017 Sun Sokgu bermain di drama serial Netflix Sense8 Sebagai detektifmu yang juga dibintangi Beiduna Pada tahun 2018 Sun Sokgu kembali berperan di drama Mother sebagai Soka Setelah itu, ia resmi debut dengan mendapat peran di Bimelo Dramatic sebagai sutradara Kim Sangsu Dan di drama Designated Survivor 60 Days di tahun 2022 Di tahun 2022 Sun Sokgu menjadi cameo di drama Jirisan Sebagai cinta pertama So Yi Kang Yang diperankan oleh Jun Ji Hyun Yang keempat, lulusan Art Institute of Chicago yang fasi berbahasa Inggris Aktor lulusan School of the Art Institute of Chicago, Filmmaking, ini fasi dalam berbahasa Inggris Karena pernah sekolah di Amerika selama 10 tahun sejak sekolah menengah Kelima, aktor berprestasi Kendatinya, belum lama menyelami dunia akting Berkat talenta dan kerja kerasnya Sun Sokgu berhasil meraih prestasi kategori Best New Actor Pada KBS Drama Award 2018 Dalam switch Matrimonial Chaos Pada tahun 2019 Kategori Best New Actor Film Hit and Run Squad Dan Best New Actor Television Matrimonial Chaos Pada 55 tahun seksang Art Award 2019 Di tahun 2022 Kategori Best New Actor di Directors Cut Awards 2022 Melalui film Nothing Serious Nah itu dia karakter dari Sun Sokgu Thank you for watching Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share Bye-bye Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, 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 dan subscribe